Yo, what's up guys, welcome back to my channel Ya, oke Kali ini kembali lagi di channel FKR Project Eee, udah lama banget gue upload Karena emang gue sekarang lagi di Medan Ya, nah tapi yang gue bahas bukan itu ya Karena disini yang paling gue bahas adalah Menjadi netizen si Chika Ya, jadi Gue mau ngingetin sedikit dulu ke kalian Mungkin yang belum tau kasus ini Bakal gue ceritain sedikit Kasus ini sehingga bisa narik Chika ya Jadi si Chika ini Pergi ke salah satu bar gitu Sama seorang cowok Oke, terus Tanpa disengaja, dia akan meminum sebuah Gak tau sengaja apa gak Kayaknya dia meminum sebuah alkohol Dan posisi dia itu sedang nangis-nangis Di depan Putra Siregar sama Siriko Dan kebeneran Si Chika ketemu mereka Dan si Chika menyamperin Mereka berdua Kasusnya Terus Terjadilah cek cok Karena Putra Siregar mengenal Chika Dan dalam kondisi nangis Ya, mungkin si Putra Siregar Sedang peduli ya Akhirnya memukul Salah satu cowok yang Dekat sama Chika ini Dan si cowok ini tidak terima Dan melaporkan sebuah kejadian ini Ke polisi dengan kasus Dengan kasus penganiayaan Karena cowok yang diberani melaporkan seperti itu Karena dia mempunyai sebuah Mungkin orang tuanya Yaitu salah satu kapoli Yang udah lumayan tinggi ya Pangkatnya Nah, seperti itu Dan disini Gue pengen coba Melihat Apakah si Chika bakal Nggak buat story Atau Gimana sih story-story Dia Biasanya kan Kalau orang yang bener-bener Sedih Itu story-nya bakal sedih Dan kita lihat si Chika Oke Jadi kita nggak usah lama Langsung aja Jika yang belum klik tombol subscribe Silahkan di klik tombol subscribe Karena subscribe itu Gratis Teman-teman Oke Teman-teman Ini gue dari salah satu TikTok-nya dia Yang dimana Ya TikTok dia Chika Kiku Nah Chika Kakiku Oke Dia Kakiku Oke Nah ini video dia Itu kita bisa lihat teman-teman Dan ini Wow Otomatis gede banget ya Bisa sampai 14 juta 15 juta 10 juta 10 juta Gila boy Oke Video yang pertama adalah Sejuta Mungkin gue bakal nonton video dia Yang baru-baru aja ya Karena Ya Yang gue pengen lihat reaksi dia Harusnya dia sedih sih Tapi ini gue kok ngeliat Dia sereng-sereng aja Oke Kita tontonnya Oke Disini dia Dia cuma goyang-goyang kepala Kita sedikit pecah komen Nunggu antrian selanjutnya ya Antrian masuk Penjara Nah yang punya teman sultan lagi deh Semangat Chika Aku dukung metizen Parah banget sih Gue udah Gue udah berpikir di wakil Yang mau matiin sih Oke next Video kedua Satu hari yang lalu Detil sih Gak ngonten gak makan Seperti ini ya teman-teman Bukterasi reager aja Dipenjara karena dia Tapi dia Sempet-sempetnya Masih buat tiktok ya Oh ini Ini udah lama teman-teman Gue yakin Yang bilang Chika Ini cakep Dia ini terbantu oleh filter tiktok Seperti gue ya Mampir kesini gara-gara 22 20 juta dong Oke jadi bakal gue jelasin Apa itu artinya Karena banyak banget Kata-kata itu viral Gue coba mencari tau Kata-kata itu Jadi kata-kata itu adalah Dimana si Chika Ada yang Mengklarifikasi Bahwa si Chika ini Mempunyai sebuah hubungan Yang dimana dibayar Sekitar 20 juta Ya tapi sampai sekarang Emang gak ada buktinya sih Cuma muncul berita-berita saja Media-media saja Yang bilang Chika dibayar Ini Enggak ada bukti sih Oke Emang enak banget ya Jadi Punya banyak uang ya 12 juta dong Penantannya Terakhir nih 10 juta lah Pasin lah ya 5 lah 5 konten tiktok Gak paham gue Kadang dihujat Kadang dipuji Ah gimana sih Bingung gue Oke Gue tau ini maksudnya Gimana Setiap orang punya level Cantik yang berbeda Tapi kalau Chika Cantik Banget sih Ini guys Ini yang namanya dipuji ya Oke Gila pujiannya Keren banget sih Mampir karena 20 juta Oke 20 juta udah gue jelasin ya Kita coba cek di Instagram Chika Wow Dia bikin story Oke kita lihat postingan terbaru sih Kayaknya Dari podcast Deddy kobuzir Baru masuk Baru terjadi kasus-kasus kayak gini Kayaknya abis kasus Dari tempat Deddy kobuzir sih Maksudnya dari podcast gitu Kenapa podcast Deddy selalu kayak gitu Oke dia senyum 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 dengan bahagia Tapi kita gak ada yang tau Kalau belakang ya gimana Oke tadi kan di tiktok Banyak banget konten Komentar-komentar yang menghujat Kalau kalian bakal scroll Itu isinya hujatan semua Teman-teman Dan kita lihat nih di Instagram Perti Oke Gila semangat coy 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 Oh dibalesin semua ya Cika Semangat Semangat Cantik Semangat Cika Ini netizen bayaran Apakah gimana anjir Semangat ya Semangat cantik ya Kok Ih Ini akun bot Apakah gimana sih Coba-coba Coba-coba Gue lihat ya Enggak sih Semangat Oke Capstrong ya Kok bisa gini guys Udah Kok bisa gini sih Gak ada satupun yang wujat Bentar-bentar Bentar Bentar 20 komen dengan 200 like Dengan followers 2,2 juta pengikut Wow Wow 70%-nya pun Tidak nyampe 50%-nya Bahkan Nggak nyampe Wow Disini mungkin yang follow Hujatan semua ya Follow Jangan Tidak Hujatan semua sih Waktu dan tempat Waktu dan tempat dipersilahkan Untuk berkomentar WD Vina Ginda Nggak berani belain manajemen Padahal Ya udah Gue Oh ini yang Oh ini yang bikin orang Salah di penjara Waktu-waktu Emang hidupnya Iya sih Gue dukung sih Ini si Siapa yang Gila Oh ini Ini agak Gue pengen ngebahas ini Cuman agak melenceng ya Dari tema Nah intinya sih Ya Ini kalau kalian Belum nonton podcastnya Daddy Ya tonton lah ya Karena gue udah nonton Hal yang dibahas Beda banget Oke kita lihat story-nya Oke Story-nya disini Masih endorse Oke Gila Oke Disini Ini ada Tempersnya nih Dapet mukana juga Makasih Minal Alzin Malfaizin Ini juga Dari kader Yeay Alhamdulillah Makasih kader Aduh Ntar kita buka ya Tuh Wuh Ada apa nih Ada coklat Thank you kak Thank you kak Ini Gila boy Enak banget ya Jadi Content creator ya Cili Masih sempatnya Dia bahas story ya Guys Ya tapi Kalau dia gak bikin story Gak kerja gak makan sih Karena itu dia Bilang Bilang itu Di podcastnya Deddy Ko Buzer Ya gak salah sih Nah dia Ya Tapi lebih Ngebahas story sih Ya Ya udahlah Untung gue Torik gak Sama si ini sih Dia bakal menjerat kasus Yang bakal berblit-blit Kayak gini sih Kasus yang banyak anak Ngejelek-jelekin orang Membikin orang penjara Oke Oke Mungkin videonya cukup Sampai sini aja Gue udah cukup Kayaknya jadi haters Haters Banget Serius Mungkin Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai ketemu di next video And see you Kalau gue ada salah Kepata gue sebagai Netizen Semangat agam Maaf And see you again Semangat buat Cika And see you again Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa